4 orang dari 70 penumpang kapal Kalabia dari Sorong ke Vakvak pada Kamis 23 April 2020 lalu yang saat ini menjalani karantina di Balai Diklat Pemda Vakvak, Vakvak, Papua Barat menunjukkan reaktif positif berrapi tes. Hal tersebut disampaikan oleh Jurubicara Gugus Tugas Pendanganan COVID-19 Kabupaten Vakvak di Posko Gugus Tugas Kantor Kesehatan Vakvak, Papua Barat di Jalan Nuriwagum Vakvak pada minggu malam kemarin. Di tes di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Dari 70 orang penumpang yang masuk dengan KMP Kalabia dari Sorong ke Vakvak beberapa di antaranya tidak mengikuti protokol kesehatan tentang wabah virus corona. Hal tersebut merupakan contoh yang kurang baik di saat pandemi COVID-19. Dan memang yang tiga orang kita pilih swab itu mempunyai riwayat kontak kerat. Perjalannya ya iya Jakarta, Makassar, kemudian Sorong, kemudian Vakvak. Dan ini kontaknya cukup kerat. Makanya pada saat penggabungan ataupun isolasi, awal pertama memang sudah disertifikasi. Ini sendiri, yang ini tidak bisa sendiri. Harus beri, karena riwayat kontak ini harus dipisahkan. Sementara bagi mereka yang menunjukkan reaktif positif rapid, akan dilakukan pengambilan sampel diagnosa swab dan dikirim ke Makassar untuk PCR. Selain itu, ada tujuh sampel lainnya juga yang akan dikirim bersamaan dengan empat sampel yang telah dinyatakan reaktif positif rapid test. Dari Papua Barat, Kabupaten Vakvak Rahman melaporkan. Saya menjelaskan tentang hasil penggabungan. Terima kasih telah menonton!